Intro Salam jumpa kembali para pencinta Sabda Allah dalam Komsos Parokis Santo Yosef Pandan bersama dengan saya, Pastor Effendi Sihombing Permenungan kita dalam Minggu Biasa ke-28 ini kita akan bermenung tentang hidup bahagia bersama dengan Allah Salah satu kisah yang menarik dari tenggelamnya kapal Titanic pada tanggal 14 April 1912 adalah kisah seorang penumpang yang berhasil meninggalkan kamar sebelum air memasuki semua ruangan kapal dia berusaha mencapai salah satu sekoji penyelamat ketika orang-orang berusaha berebut untuk memasuki sekoji tersebut dia hanya duduk terdiam dan termangu dikelilingi oleh orang-orang yang berusaha memperebutkan sekoji itu dia juga termangu dan terdiam dan dikelilingi oleh koper-koper yang berat karena berisi barang-barang berharga perintah awak kapal untuk memasuki sekoji itu membuat orang itu bukannya senang dia tidak mau meninggalkan kapal dan memasuki sekoji tanpa koper-koper itu dalam hati ia berkata bertahun-tahun lamanya saya membanting tulang untuk mengumpulkan emas dan perak dalam koper-koper ini maka saya tidak akan sudi meninggalkan semuanya ini apapun juga yang terjadi akhirnya dia ikut tenggelam bersama dengan koper-koper itu para sahabat sabda Allah yang terkasih betapa susahnya orang memisahkan dirinya dari kekayaan kehormatan dan kepentingan duniawi sesaat mereka merelakan diri musnah sia-sia dan tenggelam dalam amukan harta duniawi dan ini merupakan pilihan yang tidak bijaksana menganggap harta duniawi sebagai kebahagiaan sesaat merupakan pilihan konyol dan itu terjadi karena tumpulnya rasa beriman dan kurang membuka diri terhadap roh Allah sehingga tidak bisa ambil bagian dalam hidup bahagia bersama dengan Allah sendiri bacaan-bacaan hari ini mengajak kita untuk melihat diri dan bertanya diri sejauh mana aku memahami dan mengimani kebahagiaan menurut rencana Allah pilihan hidup antara memilih bahagia bersama Allah atau hidup kekal atau terikat pada harta duniawi dan kehormatan semata sebagaimana yang akan kita renungkan melalui bacaan kedua dari penulis surat kepada orang-orang Ibrani kisah orang kaya yang diceritakan dalam penulis dalam Injil Markus memberikan diri kepada Allah dibuktikan dengan menjawab panggilannya dan berjalan sesuai dengan kehendak dan rencananya yang akan kita renungkan dalam bacaan Injil maka untuk mendapat hidup bahagia bersama Allah siap menjawab panggilan dan kehendaknya kita butuh kebijaksanaan yang berasal dari roh Allah sendiri sebagaimana yang kita renungkan juga dari bacaan pertama kebijaksanaan 7 ayat 7 sampai 11 para saudara saudari yang terkasih dimana hatiku berada kepada siapa aku mengikatkan diri dalam hal apa saya merasa bahagia dan bersuka cita serta apa yang membuat diriku merasa dicintai dan disayangi tentu semua pertanyaan ini terpenuhi bila kita merelakan diri untuk mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dalam hidup jangan melekatkan hatimu dan meletakkan hatimu dengan hartamu sebab hal itu akan memusnahkan dirimu dan kamu tidak akan pernah bahagia kekal demikian kata Yesus dimana hartamu berada disitu hatimu berada secara khusus dalam kabar gembira hari ini kepada kita diwartakan tentang kisah seorang pemuda yang kaya dan hidupnya saleh dia sudah melakukan semua perintah Allah dia merasa tidak ada yang kurang sudah lengkap semuanya tentu nama pemuda itu sengaja tidak disebutkan karena ia menjadi perwakilan setiap orang yang berkehendak untuk memperoleh hidup kekal dari segi kekayaan dia mendapat semuanya itu dari Allah dalam konteks ini kita harus paham bahwa bagi orang Yahudi segala kekayaan kehormatan kesehatan dan kesuburan dianggap berkat dari Allah dan tidak ada lagi yang lain maka kebahagiaan kekal itu sudah terpenuhi dengan adanya kehormatan kesuburan kekayaan dan harta ketika sang pemuda itu bertemu dengan Yesus dan bertanya tentang hidup kekal itu ia merasa gusar terganggu karena Yesus mengajak dia supaya ia menjual semua hartanya dan mengikuti kehendak Allah atau mengikuti Yesus sendiri akhirnya pemuda itu merasa sedih dan meninggalkan Yesus sebab banyak hartanya para saudara-saudari terkasih dalam Injil hari ini juga ternyata bukan hanya pemuda itu yang merasa gusar merasa terganggu para murid juga merasa terganggu dan bertanya kepada Yesus tentang apa maksud dari pernyataan Yesus itu lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah pernyataan Yesus ini mengajak para murid para pendengarnya dan juga kita pada zaman ini bahwa kabar gembira dari Allah menuntut sikap yang tegas dan tidak boleh setengah-setengah Yesus menegaskan untuk mencapai hidup kekal itu hidup bahagia itu bersama dengan Allah kita harus rela untuk hidup miskin di hadapan manusia dan kita juga harus rela meninggalkan semuanya itu demi hidup kaya di hadapan Allah sendiri kerajaan Allah atau kebahagiaan kekal hendaknya diutamakan di atas segala-galanya patut disadari bahwa Yesus tidak menghancurkan kita supaya hidup melarat dan memiskinkan hidup atau membenci dunia Yesus mengancurkan kita supaya kita hidup di dunia ini dengan berfokus pada kehendak Allah dan berani menentukan pilihan untuk mengikuti dia saja hendaknya harta duniawi menjadi sarana bagi kita untuk menolong sesama yang berkekurangan yang menderita harta duniawi bukan untuk diri sendiri dan bukan menjadi hamba dunia maka marilah kita menyerahkan diri kepada penyelenggaran ilahi membuat diri dan hati ini lepas bebas tanpa beban dalam mengikuti kehendak Allah jika engkau khawatir serahkanlah semua kekhawatiranmu kepada Allah bukalah hati kepada roh kebijaksanaan yang berasal dari Allah sendiri dalam perayaan ekaristik yang kita rayakan hari ini kita diajak untuk mempersembahkan seluruh hidup kita mempersembahkan seluruh cita-cita dan rencana hidup kita dan memohon rahmat Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan kita dan marilah berseru ya Tuhan bersabdalah saja maka saya akan sembuh bagi manusia memang hidup untuk hidup yang kekal itu dirasa sulit karena harus mengikuti proses sebagaimana yang diungkapkan oleh Yesus sendiri dalam bacaan Injil hari ini tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil bagaimana dengan saya bagaimana dengan kita mari bermenung dan bertanya diri Tuhan memberkati halo sahabat-sahabat komsos yang terkasih terima kasih telah mendengarkan renungan pada minggu biasa ke-28 ini mari tetap saksikan renungan-renungan pada edisi selanjutnya yang akan disampaikan oleh para gembala kita atau pastor-pastor kita dalam channel komsos Santo Yosef Pandan mari tetap bersuka cita berbahagia dan tetap berjuang dan bersemangat dalam menempuh hidup untuk menemukan hidup bahagia bersama dengan Allah mari membagikan kabar suka cita ini kepada semua orang di sekeliling kita pada semua umat beriman dan orang-orang yang kita cintai mari share like dan komen Horas Yahobu Tuhan memberkati dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Terima kasih Terima kasih telah menonton